Kita belum lihat gambarnya Wisnu ya He? Gambar apa sih? Serem banget Itu orangnya ada disitu Disitu tempatnya Oke lanjut pertanyaan fitnah fakta yang harus dijawab oleh Wisnu Fitnah atau fakta Wisnu? Gara-gara kamu posting sama cewek yang kayaknya itu pacar kamu ya Banyak netizen, fans kamu yang namanya Wisnu Lover Komen-komen mereka semua hatinya terpotek Patah hati Ini pacar kamu ini mamanya? Fakta Fakta Oh balerina Oke coba kita lihat komen netizen ya Komen netizen bunyinya adalah gini Tim potek-potek Ai mas Inuk Sakit lihatnya mas Yang misalnya yang paling bawah Terpotek Oh gini rasanya nyesek Padahal bukan siapa-siapa Oh ada panggilan imutnya mas Inuk Gimana pacar kamu gimana? Apakah dia sudah siap kalau banyak yang Maksudnya fans kamu itu akan menjadi hatersnya dia kan pastinya Dia mulai ikut bercangain mbak Oke Dia ikut godain Oke next siap ikut Fisna atau fakta Wisnu? Waktu kecil kamu selain sensitif melihat hal-hal yang tidak kasar Apa itu? 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 Kita nanya Gara-gara nanya dia langsung puji gitu ya Permisi aku l mentality ya Jangan larak Baiklah Gercak Gue lari gitu Gerecak Gerecak Biasa pelunculan marah Terbiasa aku lihat yang gitu-gitu Wisnu kamu dari kecil selain sensitif melihat hal-hal yang tidak kasar matah Kamu juga suka sensitif karena kakak kakak kamu yang perempuan-perempuan itu suka judas sama kamu Oh fitnah tak patah. Fitnah. Mereka gak judes sama kamu? Gak sama sekali. Oke, cerewet. Gak deh kakak. Kan cuma satu kakaknya. Kan Sarah, Wisnu, Adinya, baru adika. Oh ya kakak dan adik yang cewek-cewek. Berarti aku sendiri yang kemungkinan ini aku ya. Yang cerewet siapa? Kakak kamu atau adik kamu yang perempuan yang cerewet? Mbak. Biasanya nyerawetin apakah kamu? Bercanda anak aja sih gitu. Kalau pacar dia ikut kriterian yang seleksi juga? Mbak dan Asti. Dua-duanya. Yang ini udah lolosensor ya? Oh lolosensor. Nomor berapa pertanyaannya? Langsung aja ke Sarah, fitnah atau fakta Sarah? Kalau kamu itu bisa melihat artis yang memakai suju. Terima kasih. Wow, welcome, welcome. Ayo! Ayo! Baksa-maksa nih kayaknya, bisa ya? Baksa-maksa nih kayaknya. Kadang-kadang. Gimana? Kalau kelihatannya? Gak, gak, gak. Jadi kalau misalnya... Kadang-kadang tuh gak sengaja gitu ya. Kalau pas ngobrol sama satu orang ini siapa gitu misalnya ketemu. Jadi tuh mukanya double. Jadi muka dia terus di depannya tuh kayak ada muka lain tapi bukan dia gitu. Tapi jadi gak bagus. Kalau aku ngeliatnya jadi malah gak bagus gitu. Kalau yang berikut ini coba kalau kamu ngeliatnya gimana? Kita panggilkan Anggya Chan. Bisa lewat gak sih ini ditutupin loh orang diundang. Silahkan, 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 silahkan. Hai Anggya. Oke baiklah. Kamu aku ketemuin sama teman aku ya. Iya. Namanya Sarah Wijayanto. Oh berani kalau yang itu. Berani kalau. Yang gak berani yang mana? Ada tetangga sebuah. Oh ya laki-laki itu ya. Oke kita lihat dulu profil Anggya Chan berikut ini. Anggya Chan model kelahiran 27 tahun ini namanya dikenal setelah berpacaran dengan Vicky Prasetyo Februari 2019 sebulan setelah Vicky dan Angela resmi bercerai. Setelah 45 hari berpacaran, Anggya mengatakan hubungan tersebut hanyalah settingan dan diberi janji menjadi presenter dan menaikkan namanya dengan membayar uang sebanyak 55 juta rupiah ke Vicky namun tidak terrealisasi. 16 September lalu namanya kembali diperbincangkan setelah memposting DM ancaman dari keluarga Vicky Prasetyo dan video meremas uang dolar yang mengatakan nasib Vicky akan seperti dolar itu. Saat diundang ke Rumpi, Vicky mengatakan tidak melakukan settingan saat berpacaran, tidak pernah memberikan janji untuk menaikkan nama Anggya, tidak mengingat pernah menerima uang sebesar 55 juta dan Anggya menikmati honor dari program yang berjalan dengan Vicky. Benarkah permasalahan Anggya Chan dan Vicky Prasetyo hanya settingan semata? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi, no secret. Sudah ada Anggya Chan ya, kemarin kita undang Vicky Prasetyo kesini kita tanya-tanya dan sekarang gilirannya kita akan tanya sama kamu Anggya Chan, apa yang kita tanyakan kepada Vicky Prasetyo akan kita tanya ke kamu lagi dan jawab dengan jujur, lugas, tuntas. Apakah pertanyaan saya ini jawabannya fitnah atau fitnah atau fakta Anggya Chan, bahwa kamu itu memang ingin sekali namanya terangkat dan karena itu kamu bayar akun gosip biar berita kamu viral dan diundang ke stasiun televisi, fitnah atau fakta? Kalau itu fitnah, kalau itu fitnah, kalau itu fitnah, kalau itu fitnah. Tapi kamu beneran memang ingin terkenal dan melakukan berbagai cara gitu? Berbagai cara enggak, kalau ingin terkenal iya, karena ingin punya program acara iya. Tapi emang bikin cerita, settingan itu iya beneran. Dengan laki-laki itu, iya betul. Dengan laki-laki itu iya, sama Irvannya Poeli pernah juga katanya mau? Enggak, itu salah paham aja. Oh itu salah paham? Itu salah paham aja. Soalnya kata Poeli kemarin, ya kan waktu itu dia kemarin mau settingan sama Irvan, enggak berhasil, katanya gitu kata Poeli. Itu fitnah juga. Itu fitnah, oh bukan? Kalau sama Irvan salah paham aja? Salah paham aja. Kamu enggak pernah? Buktinya kan sekarang kan, udah terbukti sendiri kan? Ya itu? Irvan kemana, Poeli kemana. Jadi memang kamu, kalau yang sama si dia, emang settingan. Yang ngajak duluan siapa kamu? Dia, dia yang telpon manajer aku. Oh dia duluan yang ngajak, aku pikir kamu. Terus kenapa kamu mau sih? Karena aku dijanjiin program acara, jadi presenter kayak Kak. Jadi presenter, untuknya kayak Kak ya? Oke, oke, oke. Terus kamu, kamu bisa percaya karena? Karena mulutnya manis sekali ya. Oh mulutnya manis. Emang dia ngomongin gimana? Contoh, contoh, contoh. Enggak, tapi gak pernah nyobain mulutnya manis. Cuman, cuman maksudnya ya dia dengan, dia nganggap aku seperti adik kandungnya sendiri. Dia bilang seperti itu. Oh gitu. Dan aku pantas untuk ada di program dia. Program dia? Program yang mana yang dia maksud? Yang tidak ada sampai sekarang terrealisasi. Oh, jadi dia punya rencana program, terus dia pengen kamu ada di rencana programnya dia. Oke, baiklah. Coba kita lihat ya. Ini apa sih pernyataan? Vicky Prasetyo kan kamu pernah mengatakan bahwa kamu sampai membayar 55 juta rupiah. Supaya bisa diorbitkan jadi presenter. Iya. Begitu ya. Apa kata Vicky? Benarkan dia terima uang 55 juta rupiah? Kita lihat yang berikut ini. Fitnah atau fakta Vicky Prasetyo bahwa kamu memang pernah menjanjikan Anggiacan untuk settingan sehingga bisa menaikkan namanya dan bisa dapat kerjaan sebagai presenter. Fitnah atau fakta? Fitnah. Fitnah. Jadi itu bukan settingan? Dulu deh, udah kayak digorong-gorong. Jadi? Tunggu, yang mana yang fitnah? Settingannya fitnah, tapi settingan? Yang gak ada, kayak gitu juga. Yang gak ada yang mana? Ya, maksudnya gak ada yang tadi dikasih tau. Yang mana? Janjikan apa, emangnya saya siapa sih? Jadi kamu gak pernah menjanjikan, tapi settingan benar? Enggak lah, saya aja masih pekerja seni sederhana, biasa aja. Kamu tidak pernah menjanjikan, tapi settingan benar? Itu mah hubungan aja gak settingan, hubungan. Hubungan apa? Hubungan yang pernah terjadi. Hubungan apa? Hubungan asmara. Oh, hubungan asmara. Fitnah atau fakta Vicky Prasetyo? Bo Anggi Acan pernah memberikan kamu uang 55 juta rupiah. Pernah gak sih? Gak lah, kalau ada kegiatan kayak bikin proyek atau apapun ya mungkin ya. Tapi gak ada hal yang maksudnya pribadi. Tapi ada transferan dari dia ke kamu 55 juta rupiah? Kalau kita kan kegiatan juga bikin dummy proyek apa untuk kita ini. Memang ada pernah dummy proyek sama Anggi Acan? Banyak kok, alhamdulillah kan program-programnya juga ada yang berjalan, ada yang tidak. Program yang berjalan ada sama Anggi Acan ada? Ya ada beberapa, ada. Ada honornya? Ya ada kan dia nikmatin kalau setiap roadshow dan lain-lain. Udah dibayar? Ya ada gitu. Jadi dia menerima honor dari kegiatan itu? Pertijaksananya mungkin ya, maksudnya di saat hubungannya tidak berjalan dengan baik, ya membuat sebuah statement cerita untuk lebih memperpanjang extensinya. Oke. Kata Fiki ada program-program yang jalan benar emang? Program-program yang jalan, kalau untuk talkshow gak ada. Tapi program yang jalan untuk dummy itu pun tidak terrealisasi, tepuk udah bayar. Tapi ada dummy-nya dibikin? Dummy-nya dibikin, tapi tidak ditayang sekali. Terus kalau untuk yang... Kamu katanya udah terdapat benefit, terima uangnya, ada kegiatan-kegiatan? Itu kan kegiatan waktu pas kita klarifikasi waktu itu diundang sana sini, sana sini, sana sini gitu. Itu kamu terima duit atau kamu ngeluarin duit? Itu kita dapat biaya transport kan pada waktu itu. Tapi itu kan di luar dari kontrak yang ada. Nah, untuk biaya yang dia maksud itu kenapa aku bayar, itu biaya buat liputan. 55 juta? Oh, liputan beda lagi. 55 juta itu beda lagi, 55 juta itu untuk biaya talentnya dia. Talent buat? Dia kan artis, harus dibayar gitu katanya. Gak gratis. Hari gini gak gratis. Oke ya, fitnah atau fakta? Angkiya Chan, kalau sekarang kamu membuka semua bahwa itu adalah settingan, itu sebenarnya adalah bagian dari settingan itu sendiri. Cara kamu untuk memperpanjang eksistensi kamu. Fitnah atau fakta? Fakta. Jawabannya selanjutnya, kemarin-kemarin tetap di Rupi. Nausea Christmas.